Halo ibu, saya disini ingin menceritakan alur cerita anime Juka Ichiban, atau yang sering kita sebut Kuping Master Boy. Sebuah anime yang ditayangkan pada tahun 1997. Anime ini cukup populer pada masanya. Saya hanya mengambil cerita yang menurut saya berhubungan dengan alur utama saja. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, mohon dimaafkan ya. Oke? Langsung saja masuk ke alurnya. Anime ini berlatar belakang di negara Cina pada abad ke-19. Tepatnya pada masa dinasti Xing. Tokoh utama pada anime ini bernama Liu Mao Xing. Ia biasa dipanggil Mao. Mao dibesarkan di sebuah restoran bernama Kikarou. Kikarou merupakan restoran terbaik di Provinsi Sichuan. Ibu Mao yang bernama Pai merupakan seorang kepala koki di restoran Kikarou. Sepeninggalnya Pai, datanglah Xiao An, seorang koki senior yang ingin menjadi kepala koki di Kikarou. Xiao An pernah bekerja di Kikarou selama 10 tahun, dan ternyata merupakan murid terbaik Pai, maupun tidak terima. Kemudian, ia bertanding dengan Xiao An untuk memperebutkan posisi kepala koki. Dengan jurinya yang bernama Komandan Li. Tema pertandingannya adalah Tahu Mapo Ilusi 6 Rasa Menjadi 1. Mao pun berhasil memenangkan pertandingan karena menggunakan cita rasa masakan ibunya. Tapi, Komandan Li memberi syarat, yaitu Mao harus pergi ke kanton untuk menjadi koki super. Koki super merupakan gelar tertinggi dunia masa Cina. Ujian menjadi koki super hanya diadakan 4 tahun sekali. Akhirnya, Mao pun pergi ke kanton. Setibanya di kanton, Mao berlatih di restoran Yushen Shuka, yang merupakan restoran terbaik di kanton. Mao menjalani beberapa tes agar diterima di Yushen Shuka. Singkat cerita, Mao pun lolos, dan ditugaskan sebagai koki tingkat keempat di sana. Mao dilatih oleh asisten kepala koki bernama Choyu, dan kepala koki bernama Guru Luo. Di sana, Mao bertemu dengan anak Choyu, yang bernama Mei Li, dan juga teman baru bernama Sanche. Tetapi, Sanche memutuskan pergi ke Shanghai untuk berlatih dengan ayahnya. Singkat cerita, ujian lisensi koki super dimulai. Malam sebelum ujian, kakak Mao, yang bernama Karin, datang membawa alat dan bahan dari Kikaro. Dalam babak penyisihan, para koki harus mengekspresikan mi yang tak tertandingi. Hanya lima orang yang berhasil lolos dari babak penyisihan, yaitu Huang, Tang, Celin, Lanfei, dan juga Mao. Juri pada ujian utama adalah Reika yang merupakan rival pai. Tema yang diberikan pada ujian utama adalah mi yang bukan mi. Maupun memutuskan untuk membuat mi yang berbahan dasar ikan lele. Kemudian, kelima finalis diminta untuk menilai masakan satu sama lain. Pada saat penilaian, karena Celin mencambur ganja, dan Tang yang tetap menggunakan tepung gandum sebagai bahan mi, mereka pun didiskualifikasi. Lalu, Huang gagal karena memberikan nilai untuk Mao dan Lanfei satu, yang dianggap tidak dapat menilai makanan sesungguhnya. Mao dan Lanfei akhirnya berhasil menjadi koki super, dan akhirnya mereka berdua pun menjadi rival. Mao juga mendapat julukan koki super termuda dalam sejarah yang berusia 13 tahun. Kemudian, Komandan Li datang dan menyuruh Mao menjadi kepala koki di Kekau. Tetapi, Mao memutuskan untuk berkelana untuk berlatih memasak ditemani Mei. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Zilau. Di kota Zilau tinggal, terdapat gubernur baru yang bernama Bao. Dia menutup restoran yang dianggapnya tidak enak. Mao pun berhasil memuaskan Bao dengan menyajikan nasi goreng dengan asam. Mao menjelaskan bahwa nafsu makan Bao berkurang karena hawa panas di sana yang berbeda dengan tempat asal Bao yang dingin. Bao pun minta maaf dan membuka semua restoran yang sudah ditutupnya. Mao kembali ke kanton setelah belajar banyak di perjalanan bersama Mei dan Zilau. Setibanya di kanton, Guru Luo dan Choyu mempercayakan Mao menjaga Yusenshuka. Di sana, Mao ditantang bertanding dengan Shier, seorang koki dimsum master. Tema pertandingannya adalah Shio Mei untuk 50 orang. Shier menyelesaikan membuat masakan yang bernama Perbandingan Shio Mei Emas. Karena hal itu, Mao sempat kesulitan karena semua bahan dan komposisinya sama. Tapi, Mao akhirnya berhasil menang dengan membuat Shio Mei Big Bang. Shier pun mengakui kekelahannya dan melanjutkan perjalanannya. Suatu hari, Choyu mendapatkan surat undangan makan malam. Mao dan Mei ikut bersamanya. Ternyata, makanan yang disajikan beracun dan Mei pun terkena racun tersebut. Kemudian, Choyu ditantang bertanding oleh koki bertopeng dengan hadiah penawar racun. Ketika Choyu bertanding, koki bertopeng berbuat curang yang membuat Choyu terkena racun dan pingsan. Maupun menghentikan Choyu bertanding. Akhirnya, Mao memenangkan pertandingan dan mendapatkan penawar racun untuk Mei dan Choyu. Di sini diketahui koki bertopeng adalah rival Choyu bernama Lian. Lian berkata bahwa selama 16 tahun, Lian masuk ke dalam organisasi dunia masa guerrilla. Demi meningkatkan kemampuannya. Organisasi ini bertujuan untuk menguasai Cina melalui masakan untuk kejahatan. Lian memperingatkan Choyu dan Mao bahwa guerrilla mengincar koki-koki berpakat. Kemudian, Lian meninggal karena meminum racunnya sendiri. Suatu hari, Yosensuka didatangi orang guerrilla bernama Leon. Leon merupakan ahli masak dari Yosensuka yang berkelana 4 tahun lalu. Tujuan Leon pergi ke sana yaitu untuk meminta alat masak legendaris dari Guru Luo. Alat masak legendaris merupakan alat masak yang memiliki kemampuan misterius. Alat masak legendaris mampu mengakui sendiri orang yang pantas memakainya. Guru Luo menyuruh Leon bertanding dengan Mao dalam kontes memotong suci untuk memberebutkan alat masak legendaris. Leon dengan pisau tujuh bintang melawan Mao dengan pisau kawat dan pisau seratus lubang. Mereka harus membuat hidangan menggunakan ikan kakak merah raksaksa. Singkat cerita, Mao dan Leon seri. Kemudian diadakan babak tambahan. Di babak tambahan, Leon mengeluarkan pisau rahasia guerrilla bernama Hokushin tenrojin. Hokushin merupakan pisau yang terbuat dari es dan mampu memotong serta menyimpan kesegaran ikan karena dibekukan. Sedangkan Mao membuat pisau baru dengan menggabungkan pisau kawat dan pisau seratus lubang. Serta membakarnya agar langsung matang ketika ikan dipotong. Mao pun berhasil menang dengan kreatifitasnya. Mao menerima alat masak legendaris bernama pisau spirit abadi. Dan diakui oleh pisau tersebut. Setiap makanan yang dipotong dengan pisau spirit abadi akan mendapatkan kembali kesegaran dan rasa aslinya. Kemudian Mao meminta Leon memakai pisau spirit abadi. Dan Leon pun juga diakui oleh pisau itu. Leon menceritakan bahwa dia sudah keluar dari guerrilla. Dan tujuannya pulang adalah agar mendapatkan pisau tersebut untuk memerangi guerrilla. Saat sedang mendemonstrasikan pisau spirit abadi di Yushensuka, pisau tersebut dicuri oleh anggota guerrilla yang menyamar sebagai Leon. Tetapi orang tersebut terpojok dan memilih bunuh diri dengan pisau spirit abadi. Jika pisau spirit abadi digunakan untuk memotong selain makanan, maka pisau tersebut berubah menjadi pisau biasa. Kemudian Guru Luo mengungkap rahasia dari alat masak legendaris. Ternyata pisau spirit abadi adalah salah satu dari delapan alat masak legendaris. Maupun memutuskan melakukan perjalanan untuk mengumpulkan semua alat masak legendaris didemani oleh Mei, Xilau, Xier, dan Leon. Mao dan kawan-kawan diberikan peta yang menunjukkan lokasi ke delapan alat masak legendaris. Saat berada di Shanghai, Mao dan kawan-kawan bertemu kembali dengan Sanche. Mereka ditantang guerrilla bertanding 4 lawan 4 karena ayah Sanche disandra. Dan pemenangnya akan mendapatkan kode peta lokasi alat masak legendaris yang terdapat di Shanghai. Sebelum pertandingan, Sanche diuji oleh Leon dan Xier karena mereka berdua belum mempercayai kemampuan Sanche. Sanche pun berhasil diakui oleh Leon dan Xier. Pertandingan diadakan di kapal milik guerrilla di lepas pantai Shanghai. Pertandingan pertama mempertemukan Rauka melawan Sanche dengan tema sup. Rauka menghidangkan sup ayam terbaik. Sanche pun memenangkan pertandingan pertama dengan sup kura-kuranya. Pertandingan kedua dengan tema dimsum. Yaitu Xier melawan Lakon si Raja Dimsum. Kategori dimsum ditentukan menggunakan rolet dan terpilih roti kukus yang diciptakan oleh nenek moyang Lakon. Hasil pertandingan kedua pun imbang. Lakon memutuskan untuk belajar ke seluruh Cina. Karena kagum oleh Xier yang kreatif dibandingkan dengan dirinya yang memegang teguh tradisi. Lakon pun berhasil kabur dari guerrilla atas bantuan Xier. Pertandingan ketiga, Leon melawan koki wanita bernama Shan yang dijuluki 10 kaki biru. Dia memiliki set pisau 7 bintang yang sama dengan milik Leon. Tema masakannya adalah kepiting Shanghai. Shan membuat telur dadar kepiting sederhana yang disajikan dengan sup. Sedangkan Leon membuat hidangan kepiting yang mewah. Shan pun menang. Tetapi ia menggunakan teknik curang karena supnya memiliki rasa kepiting yang kuat. Sehingga membuat masakan Leon terasa hambar. Meskikalah, Leon menjadi pemilik tunggal dari pisau 7 bintang dan terbebas dari penyesalan masa lalu. Di babak final, Mao menghadapi Xiao An yang sudah bergabung dengan guerrilla. Tema masakannya adalah tahu. Saat Mao membuat tahu, Shan memasukkan bakteri ke dalam kedelai milik Mao. Tetapi Mao memanfaatkannya dan menjadikan hidangan magical panda Mappo. Dan Xiao An membuat instrumental tiga tahu. Maupun memenangkan pertandingannya. Temao memenangkan pertandingan dengan dua kemenangan. Satu seri dan satu kalah. Karena Xiao An tidak terima kalah, dia meledakan kapal yang merupakan tempat pertandingan tersebut berlangsung. Saat guerrilla akan kabur membawa peta dan kodenya, Leon berhasil merebutnya dari tangan Shan. Tetapi Xiao An meninggal. Setelah kelompok Mao berhasil memecahkan kode pada peta, mereka berhasil mendapatkan alat masak legendaris yang kedua. Yaitu pot naga molingkar. Pot ini memiliki kemampuan untuk langsung memfermentasikan dan mengubah waktu makanan di dalamnya. Mao, Mei, Lao Xi, Leon, dan Xi'er melanjutkan perjalanan mencari alat masak legendaris ketiga ke Gunung Jiuhua, Provinsi Xiexuan. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan orang yang mengaku sebagai Dewa Wong Xieyo. Yang memiliki kekuatan misterius dari alat masak legendaris, alat masak Dewa Keajaiban, yang mampu memasak secara instan. Xieyo merupakan orang rakus dan suka menipu. Mao menyamar sebagai Dewa Komet bersama Melly dan Lao Xi untuk merebut alat masak legendaris. Berkat kecerdikan kelompok Mao, mereka berhasil mendapatkan alat masak Dewa Keajaiban, dan memberikan kembali uang warga yang diambil Xieyo. Setelah itu, Mao dan kawan-kawan mencari peralatan masak legendaris lainnya. Dalam perjalanan, Mao dan kawan-kawan bertemu Komandan Li, yang meminta bantuan mereka karena pengaruh guerrilla sudah mencapai Peking. Setibanya di Peking, Komandan Li dipecat dan hak istimewanya dicabut, lalu akan ditahan atas perintah Kaisar. Mao dan kawan-kawan mencoba untuk menyelamatkan Komandan Li yang dipenjara. Mereka menyelinap ke dalam istana, dan kebetulan saat itu ada pelantikan kepala Koki ke Kaisaran. Dan yang akan dilantik adalah Fei yang sudah masuk guerrilla. Karena interupsi Mao, Kaisar memutuskan untuk membuat pertandingan memasak antara Mao dan Fei. Tema pertandingannya adalah setiap jenis masakan Sina sebanyak 100 porsi berbeda dalam waktu 3 jam. Dalam pertandingan tersebut, Mao dibantu Leon dan Xi'er, sedangkan Fei dibantu Koki Super Guerrilla yaitu Koki Rin Yoshi dan Raiho. Dikomandoi oleh Fei, Raiho bertugas memasak dan Yoshi bertugas memotong. Sementara di tim Mao, masing-masing memasak hidangan terbaik mereka. Xi'er memasak dimsum, Leon memasak dengan teknik pisau-nya, dan Mao memasak dengan kreatifitasnya. 3 jam pun telah usai. Masakan tim Fei bertema Neo China. Perpaduan masakan China yang dipadukan dengan berbagai bahan dari belahan dunia. Kaisar memutuskan untuk mencoba masakan tim Fei terlebih dahulu. Karena Kaisar merasa kenyang setelah mencicipi masakan tim Fei, Kaisar pun mengabaikan masakan tim Mao. Mao membujuk Kaisar dengan bubur beras buatannya. Karena merasa tertarik dengan masakan Mao, Kaisar mencoba satu sendok bubur tersebut. Setelah itu, Kaisar mencoba mencicipi masakan lain tim Mao. Tetapi, tidak mencicipi semua masakannya. Yang awalnya mencicipi satu setiap lima masakan, hingga satu setiap dua masakan. Karena Kaisar semakin banyak mencicipi masakan tim Mao, Menteri Ron memutuskan pertandingan telah selesai. Karena masakan tim Fei telah dicicipi semua. Dan Menteri Ron memutuskan tim Fei pemenangnya. Ketika Kaisar memakan masakan Mao yang bernama Kristal Finiq, Liron mencoba untuk membawa pergi semua masakan tim Mao. Tetapi, Kaisar menghabiskan semua masakan tim Mao hingga bersih. Ternyata, masakan tim Mao tidak hanya mempertimbangkan rasa, Tetapi, juga kesehatan Kaisar dengan bahan-bahan yang bergisi dan mampu menghilangkan racun. Lalu, Kaisar memutuskan pemenangnya adalah tim Mao. Kemudian, Mao meminta Komendan Li untuk dibebaskan dan menceritakan tentang Gorillia. Tiba-tiba, Fei merasa kesakitan. Dan Mao mengobati Fei dengan masakan yang dimasak menggunakan ketiga alat masak legendaris. Info tambahan, Mao tidak menggunakan alat masak legendaris dalam pertandingan selama ini. Setelah Fei tersadar, dia menceritakan bahwa setelah Fei menjadi koki super, Fei menyusup ke dalam markas Gorillia untuk balas jendam atas kematian orang tuanya. Tetapi, Fei tertangkap dan pikirannya dikendalikan oleh Gorillia. Komendan Li bebas dan menterian ditangkap karena merupakan anggota Gorillia. Saat Mao diangkat sebagai Kepala Koki Kekaisaran, Mao menolak karena ingin melanjutkan mencari alat masak legendaris yang tersisa. Kemudian, Fei dihukum untuk menemani Mao dan timnya dalam mengumpulkan alat masak legendaris. Sekian pembahasan alur cerita kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.